Tiga puluh hari mengejar. Cinta suamiku. Bab sembilan melawan rasa sakit. Wajah kesal yang sejak tadi menyelimuti Nadhin seolah sirna begitu saja. Bayangan makanan favoritnya tersaji di depan matanya. Membuat pemilik lesung pipi itu tersenyum dengan manisnya. Mudah sekali mengembalikan modnya. Batin Rio. Mobil merah itu kemudian menepi ke bahu jalan atau tepatnya berada di sebelah. Warung makan yang Rio janjikan kepada Nadhin. Yes, makaan. Seru Nadhin dengan riangnya. Gadis itu kemudian melepas sel belt yang sebelumnya ia kenakan. Dengan begitu tak sabarnya. Lalu tanpa mengatakan apapun ia langsung keluar dan berlari. Menuju tempat tujuan mereka. Hal itu membuat Rio membola dan geleng-geleng kepala. Memandang tingkah absurd gadis itu. Yang sebentar lagi akan menjadi istrinya. Tak selang berapa lama, ia pun mengikuti kemana Nadhin pergi. Rio, kau mau makan apa? Tanya Nadhin tanpa mengalihkan pandangannya dari buku. Menu dihadapannya. Seperti waktu itu saja. Balasnya singkat. Oke. Nadhin kemudian memesan beberapa menu dengan gembira. Kau pesan makanan banyak sekali. Ucap Rio. Tatkala keduanya berhasil mencari posisi duduk ternyaman. Sejak kemarin kau mengatakan hal itu, seharusnya kau tahu bahwa makanku memanglah banyak. Balas Nadhin enteng. Badan sekurus ini bisa makan sebanyak itu. Seberapa besar kacing-kacing di dalam perutmu. Sampai mereka tak menyisakan sedikit saja daging. Agar tubuhmu lebih terlihat berisihu. Eh, anak saja. Aku tak cacingan. Aku selalu menjaga kebersihan diriku baik di luar. Ataupun di dalam. Tubuhku kurus. Ya, itu memang sudah kurus sedari lahir. Timpal Nadhin. Cih. Desis Rio dan tanpa ia sadari dengan semburat senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Sembari menanti pesanan mereka, keduanya kembali fokus pada aktivitasnya masing-masing. Rio membuka ponselnya untuk mengecek email masuk yang ada di dalamnya. Sedangkan Nadhin terus bernyanyi sambil menelisik pandangannya. Kesembarang arah. Netra mata cantik itu menangkap seorang ibu paruh baya. Tengah kesusahan untuk menyeberang jalan. Yang memang cukup ramai pada malam itu. Rio. Sebentar. Ucap Nadhin sambil beranjak pergi. Hem. Tanpa menoleh sedikitpun dan hanya berdeham. Menjawab japan Nadhin. Gadis itu kemudian meninggalkan Rio yang hanya fokus pada ponselnya. Nadhin berencana untuk membantu wanita paruh baya yang kesulitan menyeberang jalan itu. Bu, ayo saya bantu. Ucap Nadhin dengan ramah dan senyum yang manis itu. Terus menghiasi wajahnya. Terima kasih nak. Ucap ibu tersebut. Dengan binar yang bahagia karena ada yang membantunya. Tak menunggu waktu lama, Nadhin membantu ibu itu menyeberangi jalan membelah lalu lalang kendaraan yang begitu ramai. Semua aktivitas Nadhin rupanya dilihat oleh sorot tajam Rio. Awalnya lelaki itu menoleh dan tidak mendapati Nadhin berada di sisinya sehingga ia yang bingung. Spontan menelisi kesembarang arah dengan rasa cemasnya. Beruntung keberadaannya langsung bisa tertangkap oleh matanya. Terima kasih nak. Jalanan Jakarta selalu ramai. Aku sangat kesusahan untuk mencari celahnya. Beruntung ada dirimu nak yang membantu ibu di sini. Ucap ibu paruh baya itu. Sama-sama bu. Kalau begitu Nadhin kembali dulu ya. Pamit Nadhin. Hai ya. Silahkan nak. Jeti namamu Nadhin ya. Cantik sekali sama seperti orangnya. Ucap sang ibu pada Nadhin. Nadhin tersenyum dengan menampilkan gigi-gigi putihnya. Ibu hati-hati. Salam untuk keluarga di rumah. Sambung Nadhin. Iya nak. Balasnya lagi. Nadhin berlalu dan beranjak pergi sambil melambaikan. Tangannya ke arahnya. Ia berniat untuk bergegas kembali. Di rumah makan tadi bersama Rio yang pasti. Tengah menantinya. Tanpa sadar, senyum manis melengkung di bibir lelaki tampan. Yang saat ini terus menata pergerakan Nadhin. Ada rasa kagum menelisik hatinya ketik melihat. Gadia yang ia rasa cukup menyebalkan itu tengah berbaik hati. Untuk membantu orang lain. Walau Rio sudah tahu dari profil gadis itu. Bahwa Nadhin memiliki jiwa sosial yang tinggi. Tapi melihatnya langsung. Bak seorang superwimin menghadirkan kehangatan sendiri. Di dalam hatinya saat ini. Namun siapa sangka. Senyum itu hanya berlaku beberapa detik saja. Netra tajam Rio menangkap sebuah mobil dengan laju. Yang begitu kencang dan tak terkendali. Yang saat ini menerobos ramainya jalanan ibu kota itu. Dan Nadhin teriak Rio dengan kencang. Berharap suaranya terdengar. Ah ah, bug. Gadis dengan balutan kemeja putih itu terpental. Dengan sangat kuat. Benturan benda berat yang baru saja menghantamnya. Membuat Nadhin terkulai lemas dengan cairan merah mengucur deras dari beberapa sisi tubuhnya. Rio seketika berlari dengan sekuat tenaga. Apalagi melihat semua kejadian itu di depan matanya. Membuat dadanya terasa begitu ngilu. Minggir teriak Rio ketika tubuh Nadhin yang sudah tak sadarkan diri. Tengah dikerumuni oleh banyak orang di sana. Din, Nadhin, teriak Rio histeris. Siapapun tolong hubungi embellan sekarang. Seru Rio dengan begitu frustasi. Semua orang di sana seketika panik. Beruntungnya salah seorang dari mereka dengan sigap. Melaksanakan titah Rio yang memintanya untuk segera. Memanggil, Din, bertahan, Din, bertahan. Ucap Rio panik seperti dejavu bayangan Nadhin. Yang terkulai lemas tak berdaya dengan darah. Yang mengucur deras membuat kepala Rio pening. Bayangan saat dirinya mengalami insiden kecelakaan maut itu. Seketika menghantam ingatannya. Lelaki itu seketika meringkuk rasa sakit di kepalanya. Mendominasi dengan kuat. Ia mencingkeram. Dengan penuh tenaga rambut lebatnya sendiri seolah. Ingin menghilangkan rasa sakit yang teramat sangat. Sedang dirasakannya saat ini. Mata tajamnya terpejam. Ar wajah itu terlihat. Begitu kesakitan dengan tangan yang terus bergerak. Gelisah di pusat kepalanya. Ar goh. Pekik Rio tak bisa menahan. Tuan. Tuan kenapa? Tuan. Seru beberapa orang yang ikutan panik. Dengan apa yang dilakukan Rio. Tuan. Ambilans akan datang. Nona ini akan segera ditolong. Kendalikan dirimu Tuan. Timpal yang lainnya. Mati-matian Rio berusaha untuk mengendalikan dirinya. Menekan rasa trauma yang terus bersorak ria. Dengan ramainya di dalam otaknya. Aku tak apa. Tolong bantu bawakan dia. Jika ambulans sudah datang. Dan ar kerk. Pekik Rio mencoba menahan diri. Semua orang di sana mengangguk setuju atas. Permintaan Rio. Tak berapa lama kemudian. Ambilans itu pun datang. Dengan sigap para petugas medis itu mengangkat tubuh Nadhin. Yang tergolek itu menuju berangkar. Untuk kemudian membawanya menuju rumah sakit. Apa ada yang mengenal Nona ini? Tanya salah satu petugas medis. Saya suaminya. Ucap Rio dengan cepat. Disela-sela rasa sakit yang mencoba ia lawan. Tuan tidak apa-apa. Tanya petugas itu ketika mendapati Rio. Yang nampak kesakitan. Tidak. Ayo segera bawa istriku. Balas Rio dengan tak sabar. Astaga. Gadis ini kehilangan banyak darah. Denyut Nadinya kian melemah. Seru petugas lainnya yang ada di dalam Ambilans. Apa A?